oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman semua jumpa lagi ya bersama saya di channelnya komatsu indonesia teman teman ya oke teman teman hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari masai full bahari ya yang kemarin menanyakan sekalian saya terangkan semua jenis oli yang ada disini ya dan saenya fungsinya untuk apa juga ya seperti itu ya teman teman semua ya oke teman teman semua yang baru kenal silahkan jangan lupa tombol subscribe ya tombol notifikasinya agar aman agar saya upload video agar aman ya teman teman ya dan kita saling berbagi bila saya salah ya diingatkan ya kita bareng bareng sama sama belajar ya teman teman ya oke teman teman kemarin mas saipul bahari menanyakan bang kalau saenya oli hidrolik itu berapa 40 atau 10 saya jawab 10 ya memang karena oli hidrolik itu memang pakai 10 ya teman teman ya oke kita mengenal ya oli itu fungsinya buat apa ya oli itu teman teman ya fungsinya sebagai pendingin dan pelumas ya jadi fungsinya itu ya teman teman ya selain pendingin dia juga sebagai pelumas ya jadi dia itu adalah senyawa yang penting ya buat melumasi elemen-elemen yang panas elemen-elemen yang kering ya teman teman ya dan untuk oli hidrolik sendiri ya teman teman ya oli hidrolik itu fungsinya ya teman teman ya untuk menaikkan ya ini fungsinya disini ya ini oli hidrolik ya teman teman ya jadi oli hidrolik ini ya teman teman ya dia fungsinya itu untuk bekerja ini teman teman untuk bekerja root-root ini ya root-root ini ya Jadi disini kan ada piston Dia ini kalau disana Dorong, buang, balik lagi Balik lagi ya teman-teman Tapi dia dipumpa Disini ada root ya teman-teman Jadi dia itu kan ada dua Jadi dia seperti piston motor Kalau didorong Kalau dia waktu mengambil Pistonnya naik kesini Nah turun, naik, turun Tapi dengan syarat dia tidak ada kebocoran Jadi pumpanya disini teman-teman Jadi dia itu dipumpa Jadi pumpanya ada disini Pumpanya ada disini Nah ini yang diputarkan Dengan mesin Jadi ini pompa hidroliknya Ini diambil langsung dari mesin Jadi diambilkan dari mesin Pumpa hidrolik ini Nanti dia menyebar Dibagi dengan beberapa bagian Ada yang root buat kemudi Kanan-kiri, root naik turun Atas bawah ya teman-teman Jadi oil hidrolik itu Sayanya 10 ya teman-teman Untuk sekarang Sekarang kita pindah lagi Untuk oli engine ya Atau oli mesin ya Itu sayanya Ada yang 30 ya teman-teman Kalau mesin besar Kalau mobil biasa Biasanya 30 Ada yang 40 ya teman-teman Kalau untuk oli mesinnya itu disini teman-teman Nah ini oli mesinnya disini ya Jadi ini penting sekali ini oli mesin ini Tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih ya Nah dia disini ya teman-teman Untuk mengecek levelnya Dan itu buangannya dia Pengambilan disana dia Untuk penggantiannya Ini oli engine atau oli mesin ini Sayanya Ada yang 30 Ada yang 40 Tapi kalau rata-rata yang mesin besar Dia 40 ya teman-teman ya Nah ini untuk oli mesin ya Jadi Dia ini melumasi bagian kayak Apa Klepnya ya Yang banyak yang bergerak Naik turunnya Dia juga ada Dibantu dengan Olinya Jadi ada filter olinya juga Jadi dia Dari atas yang sisa-sisa pembakaran Nanti dia disaring pakai Oli mesinnya ya teman-teman ya Jadi seperti itu Untuk sayanya ya Oli mesin Itu 40 dan 30 ya Tapi kalau rata-rata mesin besar Dia pakai yang 40 ya teman-teman ya Terus Kita kembali lagi ke Oli transmisi ya teman-teman ya Kalau oli transmisi sendiri Pada alat berat Ya Itu sayanya Sayanya dia 90 ya teman-teman ya Kalau oli hidrolik Transmisi itu disini Ya Tuh disini ya teman-teman ya Nah itu kalau Oli transmisi Ini istilahnya kalau motor itu Dia bersatu sama mesin ya Dia kalau motor Tapi kalau di transmisi disini Dia berpisah ya teman-teman ya Fungsinya untuk menggerakkan gigi Transmisi 1, 2, 3, dan 4 Dan maju mundur ya Transmisinya disitu teman-teman ya Jadi kalau transmisi Jadi kalau transmisi sayanya itu 90 ya teman-teman ya Jadi ingat sayanya 90 Say itu kekentalan ya Dia semakin Dia semakin berat Kerjanya semakin berat ya teman-teman ya Dia kerjanya semakin berat Sayanya semakin kental ya teman-teman ya Jadi semakin kental begitu Untuk oli Transmisi ya Oli transmisi sayanya 90 ya teman-teman ya Terus untuk oli gardan Ini oli gardan ini adalah oli yang paling kental ya teman-teman ya Kalau dia alat berat ya Kalau oli Ini dia paling kental disini ya teman-teman ya Oli gardan Gardan ini fungsinya ini Dia tempat kopel ya Jadi dia menggerakkan Kopel ya teman-teman ya Jadi kopel ini Jadi dia ini yang paling kental ya teman-teman ya Kalau oli gardan sendiri Dia dibagi menjadi dua ya teman-teman Jadi dia depan belakang ya teman-teman ya Jadi belakang sendiri Depan sendiri ya teman-teman ya Ini Ya Nah itu untuk oli gardan ya Itu pembuangannya di bawah ya Ini untuk nambahnya ya Ada juga tambahnya disini Tapi ini kotor nih ya Nah itu untuk Ini pengecekan juga bisa ya Itu oli gardan Kalau di wayloader sendiri Jadi dia depan belakang ya teman-teman ya Itu sayinya 140 ya Khusus untuk alat berat ya teman-teman ya Untuk alat berat Biasanya sayinya dia 140 Nah ini juga ya Dia depan belakang ini Ini ya Dia sayinya ini gardannya ya Jadi gardan ini dibuka dari sini ya Nah dia nambahnya dari sini Bongkarnya dari sana Nah ini yang paling kental Karena dia kerjanya paling berat ya Jadi dia menggerakkan Subroda ini Ya kanan-kiri Asnya lah Kalau di mobil itu asnya Jadi disini ada Gigi mataharinya Jadi Itu yang paling kental Dia semakin kental Dia fungsinya kerjanya semakin berat ya teman-teman ya Jadi dia itu menggerakkan ini teman-teman Menggerakkan kopelnya ini ya Jadi ini ya Menggerakkan kopelnya ini ya Nah itu ya Nih Dia menggerakkan kopelnya ini gardan Jadi Sayinya atau Fisikositasnya dia 140 ya teman-teman ya Sayi oli sayinya ya Nah itu biasanya kalau diganti Kalau diganti Kalau yang oli mesin biasanya dia 500 Ya Kalau di tempat kami pakai 500 Ada yang 300 ada yang 400 Tapi kalau oli mesin Dan oli transmisi Gardan ya Itu biasanya Dia Empat kali Ganti oli mesin Dia baru sekali Jadi dia Enggak terbakar ya teman-teman Jadi Dia cuma untuk melumasi Jadi Kalau di Oli mesin kan ya Kalau di mesin kan dia terbakar Jadi setelah terbakar itu ya Setelah terbakar Nah Itu kan dia panas Jadi kalau misalnya dia udah Enggak bisa untuk melumasi Pelumasnya itu habis ya Dia hitam Itu yang harus diganti ya teman-teman ya Tapi kalau oli transmisi Oli hidrolik Dia diganti Itu warnanya masih tetap sama Tetap kuning teman-teman Agak-agak Warnanya mungkin agak sedikit Berubah Tapi kalau dia aslinya ya teman-teman ya Kalau aslinya Olinya itu Tetap warnanya gak berubah Ya Biasanya pakai Omala Azula Biasanya ya Biasanya yang dari Pertamina Pertamina ya Jadi Bisa dipahami ya Jadi dari oli Sekali lagi Oli mesin 30 sampai 40 sayenya ya Kalau mesin besar Dia 40 Oli hidrolik Yang ada di bawah Sayenya 10 Ya Untuk oli transmisi Dia pakai 90 Terus oli gardan Dia pakai 140 Ya teman-teman ya Kalau diganti Dia 500 300 400 500 Tergantung Dari pemilik Atau Ini ya Yang punya ya Bosnya ya Kalau yang ini Dia Gantinya 3 kali 4 kali Dari pergantian mesin Ya teman-teman ya Jadi Bisa dipahami ya Teman-teman semua ya Jadi itulah pentingnya Oli transmisi Dia sebagai pelumas Dan dia juga Sebagai Membantu Senyawa-senyawa Maksudnya dari Elemen-elemennya ya Dia sangat penting ya Teman-teman ya Oke Teman-teman semua Terima kasih yang udah nonton Yang udah like Dan udah subscribe ya Teman-teman ya Semoga Penjelasan ini Sedikit penjelasan saya Bisa membantu Dan Bermanfaat Kalau misalnya Video saya bermanfaat Jangan lupa like Dan subscribe-nya Agar Channel saya berkembang Dan selalu berbagi Pengalaman tentang Seputar alat berat ya Teman-teman ya Oke Terima kasih teman-teman semua Terima kasih Salamnya dari saya Salamnya Komatsu Indonesia Mantap Terima kasih teman-teman semua Terima kasih teman-teman semua Terima kasih teman-teman semua